Halo, balik lagi ke trailer reaction yang udah lama banget gak gua bikin Kali ini gua baru inget kalo Kan Zab ngeluarin official trailer ya Dan gua belum nonton baru mau gua tonton sekarang ini Dan gua juga gak tau Kan Zab itu ceritain tentang apa Tapi yang jelas Kan Zab itu kalo gak salah Dia direkternya dari film Makmum ya Dan kalo ngeliat dari film Makmum Ya dia ngedirect lagi jadi dia harus buktiin kapabilitas dia Kalo Kan Zab ini ya lebih baik lah daripada film yang pernah dia bikin gitu Secara kan Makmum kemarin juga dapet penilaian yang kurang mengenakan lah Hmm ternyata disini Kan Zab udah pernah ngeluarin teaser ya Gua belum nonton deh 1 bulan yang lalu Terus ada ya itulah yang pernah gua liat Dan Kan Zab baru 2 jam yang lalu Sekitar jam habis maghrib Kan Zab 20 April film lebaran ini karena ya Film lebaran banyak ini ya Banyak horror ya Kayak Jin dan Jun kan tayangnya juga lebaran kan Terus Sewu Dino Lebaran juga Terus film apa lagi ya Ada satu film yang bukan horror kalo gua inget ya Dan Kan Zab ikut-ikutan tayang waktu lebaran So Langsung aja kali ya Oh bagus nih visual efeknya Dan Kan Zab yang tadinya menjadi tempat praktik bapaknya itu Anggi Umbara Ini lagaknya seperti Ustadz Ngasih musola ke pasar Kamu harus hati-hati disini Karena semua warga sudah tau Kalau bapakmu itu dipenggal Karena dia do konsentis Nice Musola al-makmum Wah sininya mirip-mirip makmum nih Oke ada suara Mirip banget ya Ya ini pasti biasa lah itu Treatmentnya dimulai Tegang What the fuck What's that Wah gila Banyak banget anjing Wah visualnya bagus sih Luarnya meyakinkan juga Sekarang perlu bukti Kalian harus melakukan sumpah pocong Sumpah pocong Wah keren nih Wow 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 gila Wow Hans Zab Makhluk yang mengganggu kita pada saat kita sholat Oh Wow What the fuck Wow Hey Bentar Gue bahas dulu nih ya Sumpah ini Jamsternya Keren banget loh Terus yang pertama tadi Bikin gue kaget banget sih Biasanya kan Kalau habis sholat Biasanya kalau Film-film horror gitu Ada Ya memang ada Yang Kayak bisikin Atau Nikutin Allah Wahbar Kayak gitu kan Tapi Di kan zap ini Gila Rame banget Di belakang loh Mereka kayak bikin Apa namanya makmum ya Jadi makmum mereka gila Wah Gak keren sih gue rasa Dan Ya semoga aja Jamsternya Yang lebih gede Yang lebih menakutkan Yang lebih Masterpiece lagi Mereka simpan Jangan Jangan di trailer lah Semoga ini baru Ya permulaannya doang sih Untuk di trailer Di trailer Untuk jumpscare Jamsternya Karena Yang tadi menurut gue Jamsternya udah lumayan loh Udah lumayan bikin Kaget Ngeri juga Ngerinya dapet Dapet banget Gila Tonton lagi deh Jadi kan zap ini Ternyata Adalah Apa tadi Makhluk yang gangguin Waktu sholat ya Berarti ini kayak Spin off nya gitu Spin off dari Si makmum tadi Rahayu itu terhubung Dengan musola Yang tadinya menjadi Tempat praktik Bapaknya itu Rahayu Rahayu itu siapa ya Jangan-jangan Rahayu itu Si Hantu kan zap nya kah Atau Anak tadi Anak cewek tadi Nah ini apa yang ada lagi ya Bentar Direktur offshore From the creator Of short film makmum Apakah yang ngedirekt juga Apalagi setelah peristiwa kematiannya Perasaan kah orang Makin menjadi janin Kamu bisa pindah Ke rumah masa kecilmu Nah ini gue kirain Cuman kayak Ya yaudah gitu Jamskri-jamskri biasa Hantu cuma satu doang Hantu segala macem Bisik-bisikkan lah Terus kayak penggap di setan gitu kan Berubah Universe Ternyata disini Tiga Dua Tuh Wow Gila men Satu dua Gila ini serem banget sih Sumpah Kalian bayangin deh Kalian lagi sholat Terus Aman gak di belakang Kalau kamu merasakan kehadiran mereka Bacakan ta'awu Dan meludah ke kirimu Tiga kali Tuh gila ini Ini keren loh visual efeknya loh Ya ularnya meyakinkan gitu Orang-orang perlu bukti Kalian harus melakukan Sumpah Oco Orang-orang perlu bukti Bukti apa ya Kira-kira yang Bakal di itu ya Tadi ada Penampakan gak sih Penampakan kakek-kakek gak sih Tuh Gila ini keren banget Sumpah Gue suka banget dengan Shot kamera dari Depan ini kurang kebawah sih Kalau misalkan Shot kayak gini Bagusnya agak kebawah sedikit Karena ya Biar kelihatan lagi lebih Expressnya itu Biar kelihatan lebih gitu Kayak yang di film Waktu Maghrib gitu Karena itu kan Ngerinya dapet Kita juga ngerasain tegang Ngerasa kayak dikejar juga gitu Tuh Bentar itu apaan Nget Wow Tuh itu di belakangnya tuh kayak Kayak yang Yang di belakang Si cewek yang lagi Sulat tadi itu mah Iya kan Itu Kan Zap ya Kan Zap Kan Zap Gimana sih bacanya Ini sampe terbang dong Gila Ini keren banget Wow Kayak Ya kalian tau sendiri lah Pengkap Desa Tan 2 Kan Mirip-mirip banget kan Si Ini sebenernya bukan pocong sih Lebih kayak Apa sih namanya itu Makmum ya Makmum yang Semua ini creepy banget sih Makhluk yang mengganggu kita Pada saat kita Solat Boom Tuh Men Gila Ini yang Iblis Ini yang setan Yang Di Belakang tadi loh Keren banget semua Tuh dari make upnya Oke lah Ini kayak Dipakein Itu loh Apa namanya itu Yang di lampu merah Iya gak sih Yang Orang-orang pake Mas Mas cat Mas Mas kayak gitu Tapi oke 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 Darahnya meyakinkan Kepala putusnya juga Meyakinkan Tuh Wah gila Ini serem banget semua Wah Wah Kalian lihat sendiri Berapa banyak orang disitu Gila Sumpah sih Disini Di trailernya ini Banyak banget Ngeliatin jumpscare Segala macem Ngerinya dapet banget Ya Gue harapin tadi Ini Buka Ini gak Gak Seluruh jumpscarenya Ditampilin di trailer Semoga ya Dan masih ada Beberapa jumpscare Yang mereka siapin Dan itu Semoga aja Masterpiece nya Ya Gue harapin juga Ini film Gak cuman ngandelin Jumpscare Ngeri-ngriian Segala ya Tapi juga Mentingin cerita Karena Karena menurut gue Jumpscare tanpa Cerita yang mendukung Cerita yang bagus juga Filmnya bakal Dimilainya jelek dong Gak dimilainya bagus Kalo bagus Cuman karena Jumpscare ya Itu namanya bukan film Itu ya adegan Serem doang Dan Deg-degan sih Ngering Lihatnya juga Jadi ya Ini cukup meyakinkan Dan patut Untuk ditunggu Tanggal 20 April nanti Sekian dari gue Dan Jangan lupa bertobat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax